Semprotnya tidak boleh kena badan Ada yang masuk tidak mau disemprot Kadang banyak yang seperti itu Tapi tetap kita kalau dari pemerintah harus langsung kita semprot semua Jadi intensi ini dari Bapak Samad Bapak Samad sebenarnya lewat Kepala Dosa Pak Esyad Karena ini penjagaan sampai 20 jam Memang sudah dijaga istilahnya Kepit Mas Sama RT sama masyarakat sudah menyepakati kalau ini dijaga Kalau istilahnya ada orang yang belakang nanti ada tinta Tinta ada yang ninta satu Memang dijaga dari kapan ini mas? Kalau dijaga mulai dari 2 minggu yang lalu sebenarnya Kalau mulai dari sekarang Jadi di desa kami ini Gunung Pasir Jaya ini menerapkan Kayak kegiatan gitu kan Antisipasi penyebaran virus corona dengan ini Setiap ganggang bisa dilihatkan Setiap ganggang itu di portal seperti ini Jadi kalau mau keluar masuk itu Ya jalan utamanya yang dibuka seperti ini Kayak misal ada yang masuk itu kita semprot Walaupun dari mana aja langsung kita semprot Kecuali kalau ini Kalau dia dari jauh misal dari luar Luar Lampung Timur Kalau misal ada yang masuk Langsung kita arahkan ke Polsek sana itu Rezeket res area itu Jadi disana sudah langsung ada Antisipasinya Ada kendala nggak orang yang keluar masuk sini? Alhamdulillah kalau kendala itu Ada sebenarnya ada Ada yang misal disemprot itu Tidak terima Ya kita kan cuma Menyampaikan dari pemerintah juga kan Kalau yang masuk itu langsung disemprot Jadi sebenarnya ada juga yang Yang kurang setuju begitu loh Katanya Katanya Semprotnya nggak boleh kena badan Kan ada yang Ada yang masuk Tidak mau disemprot Kadang banyak yang seperti itu Tapi tetap kita Kalau dari pemerintah Harus langsung kita semprot Khusus di gang semprot ini Fad kami ini Kami ada dua kelompok Jadi Misal hari ini itu kelompok satu Besok kelompok dua gitu Seperti itu Jaga sampai jam? Sampai jam Mulai kita dari jam delapan Biasanya bisa sampai jam jam dua belas Sampai jam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton